Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan ini, kita akan mengulas mengenai arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Mimpi adalah sesuatu yang selalu menarik untuk diulas dan pasti pernah dialami oleh hampir semua orang. Melalui mimpi tersebut, kita akan bisa tahu dan mengerti berbagai pesan dan pertanda penting dari alam semesta. Mimpi selain dikaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi di masa depan seperti akan datangnya rezeki, jodoh, dan lain sebagainya, ternyata juga bisa menggambarkan kondisi spiritual seseorang. Berikut ini adalah arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6, di mana yang pertama adalah panjenengan sering bermimpi hewan ular. Mimpi ular paling sering diasumsikan dengan akan datangnya jodoh, namun selain itu, jika panjenengan beberapa kali bermimpi mengenai ular, bisa juga menjadi pertanda bahwa panjenengan mempunyai bakat spiritual terpendam ataupun indera ke-6. Hal itu dikarenakan ular di dalam mimpi panjenengan merupakan lambang dari perubahan yang besar. Ular adalah hewan yang bisa berganti kulit, demikian pula dengan panjenengan yang akan dibawa oleh kuasa alam semesta untuk menuju ke tahap spiritualitas yang lebih tinggi. Mimpi ular juga dikatakan sebagai perlambang akan hadirnya kekuatan yang besar terutama kekuatan dalam hal penyembuhan. Di India, dipercaya bahwa mimpi ular adalah pertanda kebangkitan dari kundalini panjenengan. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 yang kedua, adalah panjenengan sering bermimpi hewan naga. Mimpi hewan naga paling sering dihubungkan dengan kekayaan dan kemakmuran yang akan panjenengan peroleh. Bisa juga panjenengan akan menjadi orang yang berkuasa dan dihormati oleh orang di masa depan. Mimpi hewan naga secara spiritual, juga menandakan bahwa panjenengan akan mendapatkan bimbingan untuk mengatasi berbagai masalah dan kesulitan. Panjenengan juga akan berselaras dengan alam semesta untuk menemukan keseimbangan dalam hidup. Bermimpi mengenai hewan mitologi naga, meskipun terkesan seram, namun hal tersebut justru mengindikasikan hal yang sebaliknya di dunia nyata, yaitu bahwa panjenengan sebenarnya adalah orang yang menyimpan welas asih dan kemurah hatian yang tinggi. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 urutan yang ketiga, adalah panjenengan bermimpi tentang hewan serigala. Mimpi serigala ini memang sebuah mimpi yang tidak sering terjadi, atau bisa dikatakan hanya orang-orang pilihan tertentu saja yang bisa mengalaminya. Mimpi serigala membawa kesakralan yang sangat tinggi, karena serigala di dalam mimpi merupakan perlambang dari energi spiritual alami yang bebas di dalam jiwa panjenengan. Mimpi tentang serigala memberi makna bahwa panjenengan terlahir dengan bakat spiritual yang besar, terutama dalam hal insting, firasat, dan juga intuisi. Hewan ini juga akan hadir di dalam mimpi sebagai simbol dari kebangkitan inti spiritual panjenengan. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 yang ke-4, adalah panjenengan berulangkali mimpi tentang burung phoenix. Burung phoenix merupakan burung mitologi sebagai simbol dari matahari. Hal tersebut dikarenakan burung ajaib ini mati karena terbakar, namun kemudian bangkit dan menjadi burung api yang abadi. Mimpi burung phoenix secara berulang, merupakan pesan dari alam semesta bahwa panjenengan tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan yang mungkin kurang begitu baik saat ini. Burung phoenix di dalam mimpi adalah simbol dari pengharapan. Mimpi burung phoenix juga membawa pertanda bahwa panjenengan akan mengalami suatu kelahiran baru dalam spiritualitas. Selain itu, juga mengandung pesan bahwa apa yang panjenengan cari selama ini sebenarnya sudah ada di dalam diri panjenengan sendiri. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 yang ke-5, adalah panjenengan bermimpi tentang harimau. Secara umum, mimpi harimau sering diterjemahkan bahwa panjenengan harus berhati-hati karena ada seseorang yang tidak suka dengan panjenengan, di mana orang tersebut sewaktu-waktu akan bisa menyerang atau mencelakakan. Bermimpi tentang harimau, juga adalah simbol bahwa panjenengan memiliki bakat sebagai seorang pemimpin. Panjenengan adalah seorang pribadi dengan tekat batin yang kuat, yang mampu menyeimbangkan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 urutan selanjutnya, adalah panjenengan kerap mimpi melihat banteng. Mimpi melihat banteng oleh masyarakat awam sering diartikan bahwa dalam waktu dekat panjenengan akan mendapat suatu kabar gembira, atau bisa juga panjenengan akan mendapat rezeki namun melalui cara yang tidak halal. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa mimpi banteng merupakan simbol dari alam semesta untuk menggambarkan pembaruan, restorasi, dan penyucian. Seekor banteng yang hadir di dalam mimpi panjenengan, adalah perwujudan dari keuletan dan sifat pantang menyerah ketika menghadapi permasalahan. Mimpi banteng juga pertanda bahwa panjenengan memiliki hasrat yang besar, serta keinginan untuk bisa mengayomi orang-orang di sekitar. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 yang ke-7, adalah panjenengan bermimpi mengenai kucing. Kucing memang memiliki tempatnya sendiri di dunia spiritual, biasanya jika panjenengan mimpi kucing akan diartikan bahwa panjenengan akan disukai oleh banyak orang, selain itu juga akan mendapatkan kabar baik dalam waktu dekat. Akan tetapi, mimpi kucing akan berbeda maknanya apabila mimpi tersebut terjadi sampai beberapa kali. Kucing di dalam mimpi merupakan pertanda bahwa panjenengan harus mempercayai intuisi dan rasa yang panjenengan miliki. Sering mimpi kucing memiliki arti bahwa saat ini panjenengan sedang dibimbing dan dijaga oleh diri panjenengan yang sejati. Selain itu juga menunjukkan bahwa di dalam diri panjenengan tersimpan suatu kebaikan dan rasa empati yang besar. Arti mimpi hewan sebagai tanda bahwa panjenengan punya bakat spiritual dan indera ke-6 urutan ke-8, adalah panjenengan bermimpi tentang burung hantu. Burung hantu memiliki reputasi yang sama dengan kucing di dalam dunia spiritual, burung yang satu ini selalu dikaitkan dengan misteri, sihir, dan bahkan kematian. Secara awam, jika seseorang bermimpi mengenai burung hantu, maka hal tersebut diterjemahkan sebagai peringatan, karena dipercaya ada seseorang yang sedang merencanakan suatu hal yang jahat. Namun jika dikaji lebih dalam lagi, burung hantu sebenarnya juga menjadi lambang dari kebijaksanaan yang baik, pengetahuan, dan juga kesabaran. Jika panjenengan beberapa kali ditampaki burung hantu di dalam mimpi, maka mungkin saja di dalam diri panjenengan sedang terjadi perubahan, khususnya perubahan dalam hal spiritual ke arah level yang lebih tinggi. Burung hantu di dalam mimpi, juga menjadi tanda bahwa panjenengan akan mampu mengakses suatu pengetahuan dari pusat alam bawah sadar panjenengan, di mana sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 yang ke-9, adalah panjenengan sering bertemu dengan hewan singa di dalam mimpi. Mimpi bertemu dengan raja hutan, secara umum mengandung makna yang bagus, yaitu bahwa panjenengan dalam waktu dekat ini, akan memperoleh suatu kehormatan, seperti misalnya mendapat kenaikan jabatan, pangkat, dan lain-lain. Namun mimpi singa berulang kali, merupakan simbol bahwa alam semesta sedang melindungi panjenengan dari suatu hal yang negatif, singa di alam mimpi dipercaya akan mengusir roh-roh jahat yang mencoba mengganggu panjenengan. Mimpi singa bisa juga sebagai tanda bahwa panjenengan menyimpan kekuatan dan keberanian yang besar. Panjenengan tidak perlu takut dalam menghadapi persoalan hidup, namun juga harus diingat untuk mengontrol emosi dan tetap rendah hati. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 urutan ke-10, adalah panjenengan sering melihat kura-kura di dalam mimpi. Mimpi kura-kura, sebagian besar memang mengandung makna yang positif, terutama jika kura-kura tersebut sedang bertelur, mimpi tersebut artinya panjenengan akan menerima kabar baik atau rezeki nomplok yang lumayan besar. Namun juga ada makna yang lebih mendasar, yaitu bahwa mimpi kura-kura berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan alam semesta, entah dalam keselarasan, timbal balik, ataupun sebab akibat. Kura-kura di dalam mimpi juga dianggap merepresentasikan kemampuan indera ke-6 yang terpendam, seperti dalam mendengar, ataupun merasakan hal-hal di sekitar kita yang tidak terlihat mata lahir. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual terpendam dan indera ke-6 yang ke-11, adalah panjenengan kerap bermimpi melihat kupu-kupu. Mimpi kupu-kupu juga memiliki banyak makna yang sebagian besarnya positif, jika panjenengan semalam bermimpi melihat kupu-kupu, secara umum diartikan bahwa kesuksesan sudah berada dalam jangkauan. Mimpi kupu-kupu juga dipercaya bahwa alam semesta sedang memandu panjenengan dalam perjalanan spiritual, serta membantu untuk berada dalam vibrasi energi yang lebih tinggi. Kupu-kupu menggambarkan bagaimana panjenengan akan bertransformasi dalam kebangkitan spiritual, dan juga bagaimana panjenengan akan menjadi sosok manusia dengan pemahaman yang baru. Arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6 urutan ke-12 sekaligus terakhir, adalah panjenengan kerap kali bermimpi tentang hewan rubah. Seekor rubah kerap dianggap sebagai jelmaan dari roh hutan yang akan menjadi penunjuk jalan atau membantu orang yang tersesat. Namun jika panjenengan melihatnya di dalam mimpi, maka panjenengan harus lebih waspada. Mimpi melihat rubah biasanya adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang tidak jujur kepada panjenengan. Dalam dunia spiritual, memimpikan melihat seekor rubah adalah pertanda bahwa panjenengan akan mengalami peningkatan dalam kesensitifan terhadap alam halus, yaitu bisa kesensitifan dalam penglihatan, rasa, dan lain-lain. Itulah tadi pembahasan kita tentang 12 arti mimpi hewan sebagai tanda punya bakat spiritual dan indera ke-6. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberi pengetahuan tambahan. Dan sebagai penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga senantiasa dimudahkan dalam usahanya mencapai kemakmuran. Amin. Terima kasih telah menonton!